Lembah berdarah jilid 14. Begitu si jago asap dari lima telaga berkata begini, semua yang hadir pun ikut mengerutkan dahinya rapat-rapat. Selang berapa saat kemudian, hei-heh, keng baru berkata, tapi kita harus saksikan benda apakah yang tersimpan. Di dasar telaga itu, si jago asap dari lima telaga termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, setelah itu baru berkata, begini saja, barang siapa berani memasuki air telaga ini, maka benda apa saja yang dia peroleh akan menjadi miliknya, karena siapapun yang berani menuruni air telaga tersebut akan terancam pula jiwanya setiap waktu. Bagus sekali, usul ini memang amat tepat. Baiklah, kita tetapkan demikian saja. Kalau begitu siapa yang akan menuruni air telaga ini lebih dulu tanya si jago asap dari lima telaga kemudian. Lebih baik nona ini lebih dulu, cepat-cepat hei-heh, keng berseru keras. Si gadis samudera mengerti bahwa tindakan hei-heh, keng dengan menyuruh ia turun lebih dulu sama sekali tidak didasari maksud jahat tapi mengunggulkan dirinya sebagai jago paling hebat. Karenanya setelah tertawa ringan, ia berkata kepada Li Xiao Geou. Lebih baik biar sobat kecil ini turun lebih dulu. Apa? Aku harus turun lebih dulu teriak Li Xiao Geou dengan perasaan kaget. Kenapa? Apakah kau tidak ingin mendapatkan benda mestika itu? Tidak mau, tidak mau, buru-buru Li Xiao Geou menampik. Suhu hanya menyuruh aku mendapatkan peta sem kotoh dan tak memerintahkan aku untuk menghantar nyawa di dasar telaga dingin. Aku sih tak akan melakukan perbuatan sebodoh ini. Melihat pemuda itu ketakutan setengah mati, dengan cepat hei-heh, keng bertanya. Kalau begitu, kau telah melepas hakmu. Benar, aku melepaskan haku, aku tak mau menuruni telaga sedingin itu. Bagus sekali. Hei-heh, keng segera berpaling ke arah si gadis samudera dan berkata lebih jauh. Kalau begitu tinggal kita berdua saja, silahkan kau turun lebih dulu. Si gadis samudera menggelengkan kepalanya berulang kali, mendadak ia berjalan menuju ke hadapan hei-heh, keng, lalu bisiknya. Engkau hei-heh. Tanda petik. Dengan perasaan bergetar keras hei-heh, keng segera bertanya, Kenapa kau? Tak mungkin ada seorang manusia yang lolos dari kematian setelah terjun ke dalam telaga itu. Aku mengerti. Apakah kau akan turun? Tentu saja, aku pasti akan turun. Engkau hei-heh, kembali si gadis samudera berseru. Ehm ada apa? Kau harus mengijankan kepadaku untuk membalaskan dendam bagi kematian Tian Leng Kiam Kek. Hei-heh, keng segera merasakan hatinya bergetar keras sesudah mendengar perkataan itu, dipandangnya sekejap wajah si gadis samudera yang diliputi kesedihan itu, kemudian bertanya, apakah Tian Leng Kiam Kek menyuruh kau membalas dendam? Benar, ia menyuruh aku membalas dendam. Bila kau melarangku membalas dendam, aku pun bersedia menuruti perkataanmu. Kalau begitu kau tak usah membalas dendam. Ketika mendengar perkataan tersebut, dua titik air mati segera jatuh berlinang membasai wajah si gadis samudera ikhalus. Hei-heh, keng jadi berdebar keras hatinya sesudah menyaksikan adegan ini, apa sebabnya si gadis samudera meneteskan air matanya secara tiba-tiba? Apa yang sedang dipikirkan olehnya? Hei-heh, keng bingung dan tidak habis mengerti. Ya, tentu saja pemuda tersebut tak bisa menyelami. Jalan pemikiran si gadis samudera, Agaknya si gadis samudera tahu bahwa Hei-heh, keng pasti tidak mengharapkan ia balaskan dendam bagi kematian Tian Leng Kiam Kek, akan tetapi gadis samudera pun tak dapat membangkang perintah dari ayah angkatnya, oleh sebab itu dia teringat untuk menyudahi saja kehidupannya. Sebab hanya dengan kematian ia dapat membalas budi pertolongan dan pendidikan yang diberikan Tian Leng Kiam Kek kepadanya selama ini, dengan kematian pula dia ingin membuktikan ketulusan cinta kasihnya kepada Hei-heh, keng, sebab hanya dengan care itu juga kedua-duanya dapat dipenuhi sekaligus. Mati, adalah suatu ingatan yang sangat menakutkan tapi kecuali mengakhiri hidupnya, si gadis samudera tidak memiliki care lain yang lebih baik antara budi dan cinta dia harus memilih satu di antaranya. Hei-heh, keng memandang sekejap paras muka si gadis samudera yang asah oleh air mat selalu tegurnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Gadis samudera menggelengkan kepalanya berulang kali sahutnya segera. Tidak aku tidak memikirkan apa-apa, aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kau akan memikirkan aku siang maupun malam? Tentu saja, rasa cintaku kepadamu tak pernah akan berubah, di saat aku telah menyelesaikan semua persoalanku, aku ingin berada bersamamu untuk selamanya, sepanjang masa tak pernah berpisah kembali. Apakah ucapanmu ini muncul dari lubuk hatimu tentu, aku tidak berharap membohongi dirimu, sebab kau sudah terlalu banyak memberi untukku. Dengan jari tangannya yang lentik, si gadis samudera menyekai air matu yang membasai wajahnya, kemudian katanya, kau turunlah ke telaga lebih dulu. Baiklah, biar aku yang turun ke dalam telaga itu lebih dahulu, hei-hei, keng manggut-manggut. Selesai berkata, dia segera menghimpun seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk menyelimuti semua badannya, lalu pelan-pelan berjalan menuju ke tengah telaga. Gio Khoian dan si Dewi Maut yang menyaksikan kejadian tersebut sering tak menjerit kaget. Engkau hei-hei. Hei-hei, keng membalikan tubuhnya, ketika melihat Gio Khoian dan Dewi Maut sedang memandang ke arahnya dengan wajah penuh penderitaan, ia segera bertanya dengan sedih. Ada urusan apa? Dua orang gadis itu berdiri membungkam dengan wajah sedih, Hei-hei, keng mengerti, dua orang nona itu tidak berharap dia yang menuruni telaga dingin tersebut, tapi, bagaimanapun juga dia harus mencoba untuk menuruninya. Oleh sebab itu kembali dia berkata, kalian tak usah khawatir, aku pasti akan kembali lagi. Sementara itu Hei-hei, keng telah berjalan menuju ke tengah telaga, air yang dilewatinya makin lama makin dalam, dari lutut kini sudah merendam perutnya, dinginnya air telaga membuat sekujur tubuh Hei-hei, keng gemetar keras dan merasakan badannya menjadi kaku. Sambil menggertak giginya kencang-kencang, ia segera melejitkan tubuhnya dan melompat masuk ke dalam air. Bung air segera memercik keempat penjuru, tapi selang sejenak kemudian telah menjadi tenang kembali. Semua jago yang hadir, si jago asap dari lima telaga, Giyok Huyian, Dewi Maut, Desioling dan Hoteng Bin dengan sorot meti mereka yang tajam mengawasi tengah telaga itu tanpa berkedip. Hanya sorot meti si gadis samudera yang dialihkan ke tempat kejauhan sana, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, seperti juga mengenang sesuatu. Mendadak. Jeritan kaget berkumandang keluar dari mulut si Dewi Maut, ketika semua orang turut berpaling tampaklah tubuh Hei-hei, keng telah mengapung kembali di permukaan air. Dengan suatu gerakan secepat kilat, si Dewi Maut meluncur ke depan dan menyambar tubuh Hei-hei, keng, kemudian melayang kembali ke tepi telaga. Waktu itu, paras muka Hei-hei, keng, pucat-pias seperti mayat, giginya terkatup kencang, sementara sekujur badannya gemetar keras. Dari dalam sakunya si jago asap dari lima telaga mengeluarkan sebutir pil dan segera dijejalkan ke mulut Hei-hei, keng, kemudian dengan suatu gerakan cepat dia menotok 36 buah jalan darah penting di sekujur badannya. Gadis samudera yang melihat kejadian ini, diam-diam segera berpikir. Untung Hei-hei, keng mengenakan pakaian dalam kulit ikan emas berusia selaksa tahun yang mengurangi serangan hawa dingin yang mencekam, kalau tidak, mungkin ia sudah mati terkubur di dasar telaga itu. Selang berapa saat kemudian, Hei-hei, keng sadar kembali dari pingsannya dan para jago asap dari lima telaga segera menegur, apa yang telah kau lihat? Dengan perasaan ragu Hei-hei, keng menggigil sejenak, kemudian baru menjawab, Aku baru menyelam sedalam dua kaki ketika kesadaranku tiba-tiba hilang karena hawa dingin yang mencekam, untung tubuhku masih dilindungi pakaian dalam kulit ikan emas, coba kalau tidak, mungkin aku sudah mati sejak tadi. Gadis samudera segera berkata, Kalau begitu biar aku saja yang mencoba untuk turun ke dalam telaga. Tidak, tukas Hei-hei, keng cepat, kau tak boleh turun ke bawah, hawa dingin yang mencekam tubuh tak mungkin bisa dilawan oleh tenaga dalam tingkat macam apapun. Asal kau menembusi ke dalam dua kaki, hawa dingin yang mencekam akan menerjang masuk ke dalam tubuhmu. Sambil menggertak gigi si gadis samudera mengeleng, ucapnya dengan tegas, Tidak, aku berbeda sekali denganmu, semenjak kecil aku sudah dibesarkan di tepi samudera, aku pandai berenang, apalagi jika dibantu oleh kulit ikan berusia selaksa tahun, aku yakin tak akan terjadi apa-apa terhadapku. Hei-hei, keng tahu, tekat si gadis samudera sudah bulat dan tak mungkin bisa diubah lagi, karenanya dia segera lari ke dalam hutan dan melepaskan pakaian kulit ikan emas yang dipakainya, dan diserahkan kembali ke tangan si gadis samudera. Si gadis samudera sendiri pun berjalan menuju ke tepi telaga, sebelum terjun ia berpaling memandang lagi ke arah Hei-hei, keng. Di dalam pandangannya itu penuh mengandung seluruh cinta kasihnya, sebab dia mengerti, kemungkinan besar perjumpaan ini adalah perjumpaan yang terakhir kalinya. Gara-gara budi dan cinta, dia rela menempuh perjalanan menuju kematian, sebab selain berbuat begitu, ia tak bisa membalas budi pertolongan dari Tian Leng Kiam Kek, dia pun tak dapat mempersembahkan cintanya kepada Hei-hei, keng. Setelah memandang pemuda itu sekejap, akhirnya dia menggertak gigi dan melompat ke dalam telaga, percikan bunga air yang memancar keempat penjuru menelan tubuhnya di balik gulungan air telaga yang dingin. Hei-hei, keng merasakan hatinya berdebar amat keras. Sementara itu, si gadis samudera yang terjun sudah ke dalam air segera menyelam ke arah dasar, hawa dingin air telaga serasa menusuk tulang, dia mengerti apa yang diucapkan Hei-hei, keng memang bukan bohong, dinginnya air telaga itu benar-benar tak tertahankan. Dua puluh kaki kemudian, keempat anggota badannya mulai kehilangan rasa, tapi demi luapan rasa cintanya ia, bertekad akan mendapatkan benda tersebut untuk diserahkan kepada Hei-hei, keng. Maka sambil menggigit bibirnya kencang-kencang, dia menyelam lebih dalam lagi. Tak sampai tiga kaki kemudian, kepalanya mulai terasa pening, darah segar mulai memancar keluar dari mulutnya dan menodai seluruh air telaga. Kesadarannya mulai kabur, tubuhnya segera bergulingan dua kali di tengah air, lambat laun di aki hilangan daya kemampuannya untuk mempertahankan diri dan terseret arus. Mendadak. Satu ingatan melintas lewat di dalam benaknya, ia segera memberitahukan kepada diri sendiri. Aku telah bertekad untuk mati, bagaimanapun juga aku harus menyerahkan benda itu kepadanya. Mengandalkan ingatan dan tekad tersebut, dengan sekuat tenaga ia menyelam lebih lagi. Tiga kaki kemudian, sekali damuntahkan darah segar, bunga darah yang berwarna merah merubah permukaan air telaga jadi merah membara. Orang-orang yang berada di tepi telaga menjadi terkesiap setelah menyaksikan kejadian ini. Hei-hei Kang segera berteriak keras, ah ah ah, padahal kekatnya ia sedang bunuh diri. Benar, sambung si jago asap dari lima telaga, ia memang sedang bunuh diri, kalau tidak, bagaimana caranya untuk memilih satu di antara budi dan cinta? Paras muka Hei-hei Kang segera berubah menjadi pucat keabu-abuan, air mata membasai wajahnya, serunya terbata-bata. Tidak, dia tidak boleh mati, aku tak dapat membiarkan ia mati, aku cinta kepadanya. Mendadak dia membalikan badan dan lari menuju ke tengah telaga seperti orang kalap. Baru saja Hei-hei Kang hendak melompat masuk ke dalam telaga tersebut mendadak. Dari tepi telaga mengepul keluar sepulung asap tebal berwarna hitam pekat, asap hitam itu makin lama semakin tebal dan segera menyelimuti seluruh telaga dingin itu. Begitu tebalnya kabut hitam itu, membuat para jago yang berada di tepi telaga jadi gelagapan dan tak dapat melihat kelima jari tangan sendiri. Pada saat itulah, tiba-tiba, sesosok bayangan manusia berwarna hitam menyambar lewat dari sisi telaga dingin dengan kecepatan tinggi dan langsung menyambar tubuh Hei-hei Kang yang dibawa kabur dari situ. Sejak melepaskan asap hitam sampai melarikan Hei-hei Kang, semua gerakan itu dilakukan bayangan manusia berwarna hitam itu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Biarpun si jago asap dari lima telaga memiliki kepandayan silat yang sangat liahai dan berdiri tak jauh dari situ, namun berhubung kabut hitam itu terlalu tebal sehingga menyelimuti seluruh hangkasa, dia tak sempat melihat dengan jelas siapa gerangan orang itu. Menanti asap hitam itu lenyap, semua itu orang yang berada di tepi telaga itu jadi tertegun dan sama-sama berdiri melongo. Ternyata air telaga telah mengalir, sejauh mata memandang sama sekali tak nampak dasarnya, sedang si gadis samudera maupun Hei-hei Kang tak diketahui pergi kemana. Tiba-tiba, dari balik bekas telaga itu berkumandang suara gemerincingan yang amat nyaring. Menyusul suara gemerincingan nyaring itu, tiba-tiba permukaan tanah di sekeliling telaga itu mengalami goncangan yang amat dasyat bagaikan dilanda gempa bumi. Dengan paras muka berubah hebat, si jago asap dari lima telaga berteriak keras. Kalian cepat kabur dari sini, permukaan tanah di sekitar tempat ini segera akan tenggelam ke bawah. Mendengar teriakan tersebut, serentak para jago yang berada di sekitar telaga itu sama-sama mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing dan kabur keluar telaga sejauh puluhan kaki lebih. Baru saja mereka meninggalkan sekitar telaga dingin, terjadilah beberapa kali ledakan dasyat yang memekihkan. Telinga, lalu telaga dingin sama sekali tenggelam ke dasar permukaan tanah. Guguran batu dan tanah yang berguguran dari sekitar sana dalam waktu singkat memendam seluruh telaga dingin itu. Gio Khoian dan Dewi Maut yang menyaksikan kejadian ini serentak menjerit kaget. Engkoh hee dan gadis samudera terpendam hidup-hidup di dalam telaga, bagaimana sekarang? Jago asap dari lima telaga segera tertawa. Hee, keng telah dilarikan orang, kenapa kalian mesti gelisah? Siapakah orang itu cepat-cepat? Dewi Maut bertanya dengan perasaan cemas. Si jago asap dari lima telaga tertawa hambar. Aku sendiri pun tak sempat melihat orang itu dengan jelas, dari mana aku bisa tahu siapakah dia? Mendadak Gio Khoian teringat akan sesuatu hal, sambil membelalakan matanya lebar-lebar ia bertanya. Kalau engkoh hee telah ditolong orang bagaimana dengan si gadis samudera? Kemungkinan besar si gadis samudera telah lewas di dalam telaga dingin. Mendengar perkataan itu, Gio Khoian segera menghela napas panjang katanya. Sayang sekali benda mestika itu, kulit ikan emas berusia selaksa tahun berada di tubuhnya. Benarkah si gadis samudera telah tewas? Baiklah kita bicarakan dulu untuk sementara waktu. Sementara beberapa orang jago itu sedang berbincang-bincang, mendadak. Dari arah timur laut berkumandang datang suara pekihkan yang amat nyering. Bersamaan itu juga muncul negulungan asap merah yang menyelimuti angkasa. Asap merah itu makin lama semakin tebal dalam waktu singkat seluruh wilayah di sekitar timur laut telah diliputi oleh kabut tadi. Jago asap dari lima telaga mengerutkan dahinya rapat-rapat, sambil mendhem berulang kali. Gio Khoian mengerutkan pula dahinya sambil berseru, kemungkinan besar Rengkoh Hei-e berada di arah kabut. Merah itu? Si jago asap dari lima telaga segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Walaupun Kok Ching Nian memiliki serbuk pasir merah, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna, tak mungkin dia bisa menyambar tubuh Hei-e Keng dari tengah telaga dingin tadi, bisa jadi. Tanda petik. Dewi Maut yang sangat menguatirkan keselamatan jiwa dari Hei-e Keng segera menukas dengan tak sabar. Perduli apakah dia atau bukan, mari kita periksa ke sana. Tanda seru. Begitu selesai berkata, bagaikan segulung asap ringan. Tubuhnya segera meluncur ke depan, dalam beberapa kali. Loncatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Jago asap dari lima telaga sekalian segera mengikuti di belakang si Dewi Maut meluncur ke arah mana berasalnya kabut berwarna merah itu. Di saat mereka tiba di tempat mana munculnya kabut merah, suasana yang dihadapinya kembali membuat semua orang termenung, bahkan si jago asap dari lima telaga yang memiliki pengetahuan luas pun tak bisa meraba apa gerangan yang telah terjadi. Ternyata di daerah sekitar kabut merah itu tampak bekas noda basah yang berceceran di mana-mana, seakan-akan telah berlangsung suatu pertarungan sengit di sana. Sementara si jago asap dari lima telaga masih termenung sambil memikirkan persoalan itu, tiba-tiba, Li Siao Geo dengan tingkah lakunya yang ketolol-tololan telah berjalan menghampiri si jago asap dari lima telaga, kemudian sambil mengulurkan tangannya ke depan ia berkata, Cepat serahkan peta semkot toh itu kepadaku tidak, tidak bisa kuserahkan kepadamu. Tampak si jago asap dari lima telaga sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa? Sebab dua pertiga dari peta semkot toh tersebut adalah milik Hei E. Keng serta si gadis samudera. Kedua orang itu sudah mati. Siapa bilang mereka berdua telah mati bentak si Dewi Maut penuh hamarah. Sambil membelalakan matanya lebar-lebar Li Siao Geo memandang sekejap ke arah si Dewi Maut, lalu serunya ketus. Huh, perduli amat persoalan ini denganmu jika aku hendak mencampurinya, mau apa kau? Melihat kedua orang itu siap cocok sendiri, dengan suara dingin si jago asap dari lima telaga segera membentak. Titik 2. Kalian jangan bertengkar dulu, Yang penting bagi kita sekarang adalah berusaha secepat mungkin menemukan jejak dari Hei E. Keng. Begitu habis berkata ia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan berlalu dari situ sekejap mati. Kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Dewi Maut segera mendengus dingin, Serunya kemudian kepada Li Siao Geo, HMM, Dasar Tolol dan Goblok, Bisanya hanya bertingkah nyentrik, Hati-hati dengan kepalamu yang goblok itu bila bersua lagi di kemudian hari. Begitu selesai berkata, Ia berkelebat pula meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi, Sesaat kemudian tubuhnya sudah berada belasan kaki dari tempat semula. Kawanan jago lainnya pun tidak tinggal diam, Laksana sambaran petir mereka berlalu semua dari situ, Sekejap kemudian bayangan tubuh mereka sudah lenyap semua dari pandangan mata. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Setelah tubuhnya disambar oleh bayangan hitam dengan kecepatan tinggi, Hei E. Keng dibawa kabur ke arah timur laut telah jadihin itu. Waktu itu seluruh badan He-E-Keng sudah menjadi kaku dan kehilangan kesadarannya setelah kedinginan oleh air telaga dingin yang membekukan badan itu. Boleh dibilang si anak muda itu sama sekali tidak merasa tatkala tubuhnya dilarikan oleh bayangan hitam itu. Dengan suatu gerakan yang luar biasa bayangan hitam itu membawa melewati beberapa buah bukit sebelum gerakan tubuhnya makin melamban dan akhirnya berhenti di bawah kaki bukit. Dengan sorot matanya yang tajam ia segera mengawasi orang yang berada dalam bupongannya itu, namun dengan cepat paras mukanya berubah hebat, ia menjerit kaget. Ah ah ah, kau bukan anak Mien, kau bukan anak Mien, oh 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 kasihan anakku, kau telah terkubur di dasar telaga dingin, sudah 19 tahun ayah tak pernah bersuah denganmu, ah 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 i. Sungguh tak disangka dalam tergesa-gesanya ayah telah salah menolong orang oh oh oh. Anak Mien, anak Mien, anak Mien. Rupanya bayangan hitam itu tak lain adalah ayah si gadis samudera, Yeu Bun Tian. Ia segera menurunkan tubuh Hei E. Keng ke atas tanah, kemudian bagaikan orang gila ia meneriakan nama si gadis samudera tiada hentinya. Seperti orang yang kurang waras, Yeu Bun Tian berlarian menelusuri jalan bukit sambil menjerit-jerit meneriakan nama anak Mien. Suaranya memelas dan amat mengibakan hati orang. Suara teriakan yang memelas dan mengibakan hati itu lambat laun semakin menjauh sebelum akhirnya lenyap dari pendengaran. Hei E. Keng masih tergeletak di atas tanah tanpa bergerak, ia belum sadar dari pingsannya. Pada saat itulah tiba-tiba, suara pekihkan nyaring yang memekikan telinga bergema membelah keheningan yang mencekam jagad. Lalu tampak sesosok bayangan manusia melayang turun di sisi tubuh Hei E. Keng dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Orang mengenakan jubah biru dan merupakan seorang kakek ceking yang memelihara kumis panjang. Kakek berjubah biru ini tak lain adalah T. E. Leng Po Chu Kok Ching Nian, salah seorang musuh besar pembunuh ayah Hei E. Keng. Dengan sorot matanya yang sangat tajam Kok Ching Nian memperhatikan sekejap tubuh Hei E. Keng yang tergeletak tak berkutik di atas tanah itu, lalu sambil mengelus kumisnya yang panjang ia tertawa dingin tiada hentinya. Dengan suatu gerakan cepat Kok Ching Nian merogoh ke dalam saku Hei E. Keng lalu mengeluarkan kitab pusaka dari Tian Gewe Akyam Sian serta lencana kekuasaan dari enam partai besar yang tersimpan di situ. Setelah diperhatikan sekejap dengan seksama, ia tak dapat menahan rasa girangnya lagi, mendadak ia mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak dengan penuh rasa bangga. Lalu dengan cepat dia masukkan kitab pusaka serta panji kekuasaan enam partai besar itu ke dalam sakunya. Setelah itulah dia baru memandang kembali ke arah Hei E. Keng yang masih tak sadarkan diri, diiringi suara tertawa. Dingin ia membalikan tubuh dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Tapi belum jauh berlalu, tiba-tiba satu ingatan melintas lewat dalam menek Kok Ching Nian. Apakah Hei E. Keng betul-betul sudah mati? Dari lima jagong Gout Pah, sudah empat orang yang tewas di tangan pemuda itu dan sekarang tinggal dia seorang yang masih hidup, apabila Hei E. Keng ternyata masih hidup suatu ketika pemuda itu tentu akan mencarinya untuk membalas dendam. Tak kala ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya, tanpa terasa Tei E. Leng Po Chu ini menghentikan langkahnya kemudian membalikan tubuh dan menghampiri kembali anak muda tersebut. Dengan hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, selangkah demi selangkah Kok Ching Nian berjalan mendekati Hei E. Keng. Tak kala hawa murninya telah dihimpun ke dalam telapak tangannya dan siap dihantamkan ke atas jalan darah Tian Leng Hiat di ubun-ubun Hei E. Keng itulah, mendadak. Dari atas sebatang pohon besar yang tumbuh di hadapannya melayang turun seorang Nona berbaju hitam yang menyambar lewat dengan kecepatan luar biasa. Segulung tenaga pukulan yang sangat hebat menyambar lewat dan menyanggah angin serangan dari Kok Ching Nian yang tertuju ke tubuh Hei E. Keng itu. Ternyata di saat angin pukulan dari Kok Ching Nian saling bertumbukan dengan angin serangan Nona tersebut. Ia dapat merasakan betapa sempurnanya tenaga pukulan yang dimiliki orang itu. Dengan perasaan terkejut Kok Ching Nian segera mundur dua langkah lebar dan mengamati lawannya dengan saksama, ternyata orang yang berada di hadapannya itu adalah seorang Nona berbaju hitam. Gadis itu baru berusia 8-19 tahunan, berwajah cantik dan berpotongan tubuh indah. Tak kala Nona itu melihat jelas paras muka Hei E. Keng yang tergeletak di atas tanah itu, dia pun kelihatan terkejut sekali. Tanpa terasa pikirnya. Sudah jelas Hei E. Keng telah berangkat ke lembah darah, masa ia dapat muncul kembali dalam keadaan hidup. Kalau memang benar mengapa ia bisa tergeletak tak sadarkan diri di tempat ini sekarang? Mengapa pula kakek ini hendak membunuh seseorang yang berada dalam keadaan tak sadar? Serangkaian persoalan yang muncul di dalam benaknya membuat gadis berbaju hitam itu jadi bingung dan tidak habis mengerti. Oleh sebab itu untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri termangu-mangu di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan si Nona berbaju hitam itu masih berdiri termangu seperti orang yang kehilangan pikiran, hawa nafsu membunuh kembali menyelimuti seluruh wajah Kok Ching Nian. Cepat-cepat dia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya sambil mendesak maju ke muka, lalu. Dilancarkannya sebuah bacokan kilat menghajar dada Nona berbaju hitam itu. Di dalam serangannya itu Kok Ching Nian telah mengerahkan tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian, ia memang berhasrat hendak membinasakan Nona berbaju hitam itu di ujung telapak tangannya. Hingga angin serangan yang tajam itu hampir mengenai tubuh si Nona berbaju hitam itu, ternyata gadis tersebut masih belum merasakannya sama sekali. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba, gadis berbaju hitam itu tersentak kaget dan sadar akan ancaman bahaya yang datang menyerang, cepat-cepat ia menjatuhkan diri menggelinding ke atas tanah untuk meloloskan diri dari ancaman yang datang dari Kok Ching Nian itu. Begitu gagal dengan serangannya, Kok Ching Nian tak mau berpeluk tangan dengan begitu saja, ia melanjutkan serangannya dengan melepaskan sepuluh buah pukulan dan tiga buah tendangan kilat. Di bawah serangkaian serangan gencar lawan, Nona berbaju hitam itu berputar menghindar Kian kemari dengan gerakan yang lincah, gesit dan cekatan. Mendadak. Tahan dulu gadis itu membentak dengan suara yang sangat nyaring tapi merdu. Atas bentakan tersebut, Kok Ching Nian merasakan sepasang telinganya menjadi mendengung amat keras dan sakit sekali. Sadar akan kelihayan musuhnya, Kok Ching Nian jadi kedar sendiri, tanpa sadar dia hentikan serangannya dan berdiri kaku di situ sambil mengawasi Nona berbaju hitam itu tanpa berkedip. Dem-dem sakit hati apakah yang terjalin antara dia dengan dirimu? Mengapa kau berniat hendak membunuhnya meski ia berada dalam keadaan tak sadar tegur gadis berbaju hitam itu dengan suara dingin? Kok Ching Nian mendengus dingin, HMMM, lebih baik kau jangan mencampuri urusanku ini. Kalau aku bersikeras akan mencampurinya, mau apa kau? HMMM tak ada salahnya untuk dicoba. Berubah hebat paras muka gadis berbaju hitam itu, ia mendesak maju ke depan lalu secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai ke arah Kok Ching Nian. Angin pukulan yang kuat dan dasyat seperti gulungan ombak di tengah samudera langsung saja menggulung ke tubuh Kok Ching Nian. Menyadari betapa dasyatnya serangan tersebut, Kok Ching Nian tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan, dengan cepat ia berkelit ke samping. Tapi gerak serangan yang dilancarkan Nona berbaju hitam itu sungguh luar biasa hebatnya, padahal kekatnya ia tidak memberi kesempatan kepada Kok Ching Nian untuk meloloskan diri, apalagi kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Tak terlukiskan rasa kaget Kok Ching Nian menghadapi kejadian semacam ini. Tanpa terasa ia berpikir. Berbicara dari kepandayan silat yang kumiliki, sudah jelas aku masih bukan tandingan dari Nona berbaju hitam itu, daripada mencari penyakit diri sendiri, lebih baik aku mengambil langkah seribu saja. Akan tetapi, angin pukulan dari gadis berbaju hitam itu sangat gencar bagaikan hembusan Seng Badai, boleh dibilang sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Kok Ching Nian untuk meloloskan diri dari situ. Di bawah tekanan dan desakan angin serangan yang gencar dan dasyat, Kok Ching Nian kena terdesak hebat sampai terjerumus dalam posisi yang sangat berbahaya. Berada dalam keadaan begini, cepat-cepat Kok Ching Nian merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebungkus serbuk pasir merah yang segera diayunkan ke tengah udara dengan tangan kanannya. Serbuk pasir merah itu benar-benar memiliki kasihak dan manfaat yang luar biasa, begitu disebarkan ke tengah udara, segera muncullah selapis asap merah yang menyelimuti seluruh angkasa. Dalam waktu singkat gadis berbaju hitam itu kehilangan sasarannya dan tak mampu menyaksikan pemandangan yang berada hanya lima depa di hadapan mukanya. Dengan mempergunakan serbuk pasir merahnya untuk melindungi jejak sendiri, secepat sambaran petir Kok Ching Nian segera melarikan diri meninggalkan tempat itu. Sebaliknya si nona berbaju hitam yang melihat kabut merah akibat dari serbuk pasir merah yang dilancarkan lawan makin lama semakin menebal, sementara bayangan tubuh dari Kok Ching Nian telah lenyap entah pergi kemana, dengan cepat disambarnya tubuh Hei E. Kang yang pingsan itu dan melarikan diri menuju ke arah barat laut. Dengan mengempi tubuh Hei E. Kang, si nona berbaju hitam itu berlarian melalui beberapa puncak bukit sebelum berhenti. Tapi ia segera menjerit tertahan setelah memeriksa keadaan dari Hei E. Kang. Ternyata paras muka si anak muda itu telah berubah menjadi pucat piah seperti mayat, tubuhnya dingin sekali bagaikan es, noda darah mengotori ujung bibirnya sedang nafasnya amat lemah, keadaan jiwanya benar-benar amat kritis. Nona berbaju hitam itu bergumam. Engkoh Hei E, betapa mengenaskan nasibmu selama ini, andai kata aku tidak melalui tempat ini secara kebetulan, mungkin kau, kau. Setelah berhenti sejenak, kembali dia meneruskan sambil menghela nafas panjang. A-a-a-ai, engkoh Hei E, selama ini aku sangat menderita, mengapa kau telah berubah menjadi begini rupa? Apakah kita berdua telah bersuah kembali dalam alam impian? Sambil membopong tubuh Hei E. Kang, kembali gadis berbaju hitam itu berjalan ke depan menuju ke sebuah lembah yang diapit oleh dua buah bebuki tinggi. Lembah itu amat subur dengan rumput hijau terbentang bagaikan permadani, diantaranya tumbuh pula aneka macam pepohonan buah beraneka ragam. Dua buah bukit berdiri di samping lembah itu menjulang ke angkasa, hal ini membuat letak lembah tersebut sangat terpencil dan rahasia hingga tak akan terlihat dari luar. Pelan-pelan gadis berbaju hitam itu membaringkan tubuh Hei E. Kang ke atas permukaan tanah. Lalu diambilnya sebutir pil berwarna putih dari dalam sakunya dan dijejalkan ke mulut Hei E. Kang. Kemudian ia duduk di samping pemuda itu serta menguruti semua jalan darah penting di sekujur tubuhnya. Tak selang berapa saat kemudian, paras maka Hei E. Kang yang pucat pias itu lambat laun telah berubah menjadi merah dadu. Disusul kemudian pelan-pelan Hei E. Kang membuka matanya lebar-lebar. Ketika itu dia saksikan seorang gadis berbaju hitam sedang duduk di sampingnya, sementara telapak tangannya menempel di atas jalan darah lengtai hiat di ubun-ubunnya dengan peluh membasahi seluruh wajahnya. Untuk sesaat Hei E. Kang menjadi tertegun. Namun setelah dia mati wajah gadis berbaju hitam itu dengan seksama, ia segera menjerit kaget. Suci. Ternyata gadis berbaju hitam itu tak lain adalah kakak seperguruannya selagi masih belajar ilmu silat di partai Tian Seng Perem Pohari, Fang Yan Hoa adanya. Sebetulnya Fang Yan Hoa masih memejamkan matanya sambil mengatur pernafasan ketika itu, mendengar panggilan dari Hei E. Kang, dengan cepat dia membuka matanya lebar-lebar. Mengetahui kalau Hei E. Kang telah sadar kembali, sedih dan gembira segera menyelimuti perasaannya, dua butir air macu hampir saja jatuh berlinang. Adik Kang ia berbisik pula dengan suara sedih. Di dalam gembiranya Hei E. Kang segera melompat bangun dan memeluk tubuh Fang Yan Hoa erat-erat, katanya. Suci, mungkinkah kita sedang bersua kembali di alam impian? Adik Kang, aku benar-benar amat tersiksa memikirkan dirimu selama ini. Mengapa Suci bisa berada di sini? A-a-a-i, panjang sekali untuk diceritakan. Hei E. Kang memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian merabah bajunya yang basah kuyuk. Setelah itu diawasinya si Nona yang berada di hadapannya dengan pandangan kebingungan. Lama kemudian, ia baru bertanya dengan keheranan, dimanakah mereka semua? Apakah tempat ini bukan telaga dingin? Jadi Suci yang telah menyelamatkan jiwaku? Fang Yan Hoa tertawa hambar dan manggut-manggut. Serta merta Hei E. Kang memeluk tubuh Fang Yan Hoa erat-erat, katanya kemudian. Suci, terima kasih banyak atas budi pertolonganmu yang telah menyelamatkan jiwaku. Bagaimana caramu untuk menyatakan rasa terima kasih itu tanya Fang Yan Hoa sambil tertawa getir. Dengan menggunakan hatiku masa kau dapat mencintaiku tentu saja dapat. Mengapa kau tidak mencintaiku dulu? Sebab, sebab. Sebab dahulu kau sudah mempunyai KHO. Syok Tin tanya Fang Yan Hoa segera. Hei E. Kang menghela nafas panjang, hai, dia sudah kawin dengan orang lain. Oha, jadi karena kehilangan dia maka kau baru mencintai diriku seru Fang Yan Hoa sambil tertawa cekikikan, aku tak sudi makan sisa arak orang lain. Hei E. Kang menghela nafas sedih, aai, dahulu pun aku sangat mencintaimu, hanya saja. Hanya saja kau sudah mempunyai KHO Syok Tin bukan? Tidak. Tidak buru-buru Hei E. Kang berseru, aku cuma tak berani mencintai Suci. Mengapa karena, aku? Kenapa kau? Aku tidak mampu, tapi sekarang aku sudah sanggup melakukannya. Tiba-tiba saja paras muka Fang Yan Hoa berubah menjadi merah padam, cepat-cepat ia dorong tubuh Hei E. Kang dengan sepasang telapak tangannya. Tapi, Hei E. Kang telah memeluk tubuhnya semakin erat, sementara kedua lembar bibirnya yang merah membara telah menempel di atas bibir Fang Yan Hoa serta mengecupnya dengan penuh kemesraan. Dengan perasaan gelisah Fang Yan Hoa berseru, sute, kesehatan tubuhmu belum pulih kembali. Tapi baru saja gadis berbicara sampai di tengah jalan, bibirnya telah disumbat oleh bibir Hei E. Kang. Setelah menelan pil pemberian Fang Yan Hoa, kesegaran tubuh Hei E. Kang telah pulih kembali seperti sedia kalah, ketika ia memeluk tubuh Fang Yan Hoa ke dalam rangkulannya, terasa aliran hawa hangat yang merangsang timbul dari dalam tubuhnya, hal ini membuat kesadaran pikirannya tersumbat dan akal budinya terpengaruh. Boleh dibilang dia mendekati kalap. Bagaikan harimau kelaparan ia mengaum tiada hentinya dengan suara yang rendah dan berat. Dalam keadaan begini, dia tidak memperdulikan segala akibatnya lagi. Sekarang dia hanya tahu memuaskan kebutuhan birahinya yang makin membara. Sepasang tangan Hei E. Kang mulai tak tahu aturan, ia mulai merabah dan menggerayangi seluruh bagian tubuh gadis itu, dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya. Dengan suara lembut Fang Yan Hoa segera berbisik, usiamu lebih tua daripadaku, selanjutnya bolehkah aku memanggil kakak saja padamu? Tentu saja boleh. Engkau Kang, benarkah kau mencintaiku dengan setulus hati? Tentu saja, apalagi aku sudah mampu. Fang Yan Hoa mendengarkan tertawa cekikikan yang merdu dan merangsang. Di balik gelak tertawa itu penuh mengandung luapan kegembiraan, rayuan, serta rangsangan. Baik atau buruk seseorang kadangkala memang tergantung pada lintasan ingatan, sekali dia salah berpikir maka semua perbuatan yang dilakukan olehnya akan dipengaruhi oleh emosi ketimbang pikiran, seringkali tindakan tersebut akan berakibat fetal dan dilanjutkan dengan penderitaan yang berkelanjangan. Semenjak belajar ilmu silat bersama dengan Hei E. Keng ketika di partai Tian Seng Pei dulu, Fang Yan Hoa sudah menaruh hati kepada pemuda ini, akan tetapi berhubung Hei E. Keng telah kehilangan daya kemampuannya untuk berhubungan kelamin, maka ia tak berani menerima luapan cinta tersebut. Berbeda sekali keadaannya dengan saat ini. Dalam waktu singkat, tubuh Hei E. Keng telah menindih sama sekali tubuh Fang Yan Hoa. Semua pakaian yang dikenakan si gadis itu sudah dilepas semua sehingga kini dia berada dalam keadaan telanjang bulat. Tubuh yang bugil, putih dan halus kelihatan dengan jelas sekali di depan mata. Waktu itu, seluruh tubuhnya gemetar keras sekali bagaikan terkena aliran listrik bertegangan tinggi, wajahnya merah padam dan tubuhnya menempel rapat-rapat di bawah tindihan tubuh Hei E. Keng. Tatkala sepasang metu Hei E. Keng beralih ke atas sepasang payudaranya yang besar, putih dan montok itu, kobaran api berahinya segera berlipat ganda. Fang Yan Hoa berbaring menengadah ke atas, rambutnya yang panjang terurai di atas rumput nan hijau. Hei E. Keng memeluk tubuhnya kencang-kencang dan mulai melakukan gerakan naik turun yang kian lama kian bertambah cepat irama merangsang pun bergema dari balik bibir kedua orang itu. Cahaya matahari memancar dari atas angkasa menembusi pepohonan yang lebat dan menyinari tubuh mereka berdua yang bersatu padu secara remang-remang. Keadaan Fang Yan Hoa tak ubahnya seperti seekor ikan yang kena pancingan, dia bergoyang dan menggeliat ke sana kemari dengan penuh kegairahan. Suara tartawa cekik ikan yang merdu bergema menyusul gerakan tubuhnya yang tak beraturan. Napas Hei E. Keng mulai tersengkal-sengkal, dia mulai melakukan gerakan yang tak beraturan. Hujan badai melanda kedua orang muda-mudi itu, walaupun mereka memperoleh kepuasan sesaat namun pernahkah mereka duga bahwa setelah kenikmatan yang direnggutnya sesaat harus dibayar dengan suatu penderitaan yang berkelanjangan. Sepasang muda-mudi itu makin lama terjerumus semakin dalam kejurang yang tiada dasarnya. Setelah berakhirnya kenikmatan yang dirasakan bersama, Hei E. Keng membalikan tubuhnya dengan lelah dan lemas. Fang Yan Hoa memejamkan matanya rapat-rapat, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Adik Hoa akhirnya Hei E. Keng memanggil namanya dengan suara amat lirih. Tiba-tiba titik air jatuh berlinang membasai wajahnya, dengan sedih Fang Yan Hoa berkata, Engkoh Keng, semua yang menjadi milikku telah kuserahkan kepadamu, kau harus. Aku tentu akan mencintaimu sepanjang masa. Bila kau tidak mencintaiku sepanjang masa, aku akan. Kata-kata selanjutnya segera tertelan oleh suara isak tangisnya yang amat sedih. Adik Hoa, aku tak akan menyianyikan dirimu tukas Hei E. Keng segera. Mendadak Fang Yan Hoa seperti teringat akan sesuatu, bagaikan dipagut tular berbisa dia tersentak kaget dan segera bangun terduduk. Mencorong sinar tajam dari balik matanya dengan suara dingin ia segera berseru, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Apa yang ingin kau tanyakan? Bukankah kau mengatakan bahwa KHO Syoktin telah kawin dengan orang lain? Benar. Apakah kau masih mencintainya soal ini? Tanda petik. Dengan wajah berubah Fang Yan Hoa segera menukas. Titik 2. Tidak usah ini itu lagi, aku ingin bertanya satu hal lagi. Kepadamu. Katakanlah saja. Dalam sepuluh tahun belakangan ini, belum pernah ada seorangpun yang bisa lolos dari lembah darah dalam keadaan hidup. Kenapa kau bisa lolos dalam keadaan selamat? Sebab, irama pencabut nyawanya sama sekali tidak menimbulkan reaksi apapun terhadap diriku. Apakah pemilik lembah darah adalah seorang perempuan yang berwajah cantik sekali? Benar. Apakah dia telah membebaskan dirimu yaa, karena dia? Karena dia mencintaimu. Tidak. Karena dia adalah adik misanku. Paras muka Fang Yan Hoa semakin berubah, terdengar ia bergumam seorang diri, seorang perempuan yang berwajah amat cantik apalagi dia masih adik misannya, yaa, dia pasti mencintaimu. Mendadak. Mencorong sinar tajam dari balik matanya, dua titik air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya, dengan suara dingin ia berseru. Hei-hei Kang. Andai kata kau berubah pikiran di kemudian hari dan tidak mencintaiku lagi. Tanda petik. A-a-a-ai, mana mungkin hal ini bisa terjadi? Bila nasibku kurang beruntung sehingga pada suatu hari kau tidak mencintai diriku lagi, aku akan membunuhmu kemudian aku sendiri akan. Hei-hei Kang jadi tertegun. Tapi, menyusul kemudian dia berhasil menenangkan pikirannya kembali. Segera dipeluknya tubuh Fang Yan Hoa erat-erat, lalu ujarnya dengan lembut. Mari, kita tak usah membicarakan tentang persoalan itu, aku ingin tahu, kemanakah adik Hoa bisa muncul di sini? Tanda tanya. Fang Yan Hoa segera memesut air matu yang membasahi wajahnya kemudian menghala nafas sedih. A-a-i, kenapa lagi kalau bukan gara-gara dirimu, kalau bukan lantaran kau aku tak akan meninggalkan tebing Tian Sengkei? Selama berapa hari belakangan ini kemana saja kau pergi mencariku? Secara ringkas Fang Yan Hoa menceritakan pengalamannya sejak dia meninggalkan tebing Tian Sengkei, Kemudian masuk ke lembah darah di mana tak berhasil menjumpai He-e-keng sebaliknya bertemu dengan setan di antara setan yang mewariskan ilmu silatnya kepadanya. Selesai mendengar kisah tersebut, dengan perasaan kaget bercampur keheranan He-e-keng segera bertanya. Jadi si setan di antara setan telah mewariskan ilmu silatnya kepadamu. Benar. Seandainya aku belum mendapatkan ilmu silat dari setan di antara setan, bagaimana mungkin aku dapat menyelamatkan jiwamu tadi? Apakah setan di antara setan telah memberi semacam obat kepadamu untuk ditelan? Fang Yan Hoa menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya kemudian. Tidak, tapi dia suruh aku datang mencarimu, katanya dalam tiba bulan mendatang jika kau tidak kembali ke sana. Untuk menelan obat penawar racunnya, maka kau bakal mati. Soal ini telah ku ketahui mendadak. He-e-keng teringat kembali dengan peta sem kotoh, kitab pusaka serta panji kebesaran enam partai yang berada dalam sakunya, cepat-cepat ia periksa ke dalam saku, tapi begitu dirasa ia segera menjerit kaget. Kemudian dengan sorot metu yang tajam pemuda itu mengawasi Fang Yan Hoa lekas-lekas, paras mukanya juga berubah menjadi amat serius secara mendadak. Adik Hoa, ucapnya lebih jauh, apakah kau melihat kitab pusakanya serta panji kebesaran enam partai ku? Fang Yan Hoa menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, aku tidak melihat benda-benda itu, tapi tadi ada. Seorang kakek berjubah biru yang beruban kurus dan memelihara kumis panjang siap akan membinasakanmu, ketika aku lewat di sini secara kebetulan, segera bertindak untuk mengusir kakek tadi. Tanda petik Aduh celaka, sudah pasti T.E. Leng Po Chu Kok Ching Nian yang telah melarikan benda mestika itu, tukas Hei E. Keng segera. Fang Yan Hoa segera memutar sepasang biji matanya yang bulat sambil berkata, Waktu itu aku sama sekali tidak tahu kalau dia telah mengambil kitab pusaka atau benda mestika lainnya milikmu, di mana sih letak berbenteng T.E. Leng Po itu? Mari ku bantumu untuk merebutnya kembali. Tanda petik Hei E. Keng termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya. Benteng T.E. Leng Po adalah suatu tempat bagaikan sarang naga gua harimau, mana mungkin benda-benda mestika itu bisa diminta kembali secara gampang? Setelah Kok Ching Nian berhasil mendapatkan kitab pusaka serta panji kebesaran tersebut, bukan saja dia dapat melatih diri dengan suatu kepandaian silat yang luar biasa, lagi pula dia pun dapat mempergunakan panji tersebut untuk menguasai enam partai besar agar taat dengan perintahnya, justru karena peristiwa ini, bisa jadi dunia persilatan akan dilanda badai pembunuhan berdarah yang amat mengerikan. Helaan napas panjang segera mengakhiri perkataan itu. Dengan perasaan terkejut bercampur ke heranan Fang. Yan Hoa segera berseru, benarkah akan seserius ini? Yee A. A, persoalannya memang amat serius, setelah berhenti sejenak, kembali Hei E. Keng berkata lebih jauh. Gara-gara ingin mendapatkan kitab pusaka serta panji kekuasaan enam partai besar di masa lampau, kok Ching Nian tak segan-segan bentrok dengan sahabat sendiri dan membunuh ayahku, coba bayangkan sendiri betapa berharga dan pentingnya panji kebesaran serta kitab pusaka itu baginya. Cepat-cepat Fang Yan Hoa bangkit berdiri, sambil menarik Hei E. Keng untuk diajak pergi meninggalkan tempat itu, ujarnya. Kalau begitu persoalan tersebut tak boleh ditunda-tunda lagi, mari kita segera berangkat untuk merebut kembali kitab pusaka serta panji kebesaran itu. Yee A. A, tak kusangka perkembangan persoalan ini bisa berubah jadi begini rupa, terpaksa kita memang harus merebutnya kembali walaupun harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Mereka berdua segera mengembangkan ilmu meringankan tubuh masing-masing untuk berangkat menuju ke arah kok Ching Nian melarikan diri tadi. Lebih kurang dua jam kemudian, mereka telah tiba di atas sebuah puncak bukit yang menjulang ke angkasa. Pada saat itulah, tiba-tiba, dari kejauhan sana berkumandang datang suara pujian kepada Seng Buddha. Dalam terteguhnya Hei E. Keng segera menghentikan langkahnya sambil menengok ke muka. Lebih kurang lima kaki di hadapannya, kini telah muncul tiga orang pendekta bertubuh gemuk. Ketiga orang pendekta gemuk itu sedang berjalan menghampiri Hei E. Keng berdua. Sewaktu mendengar suara pujian kepada Seng Buddha tadi, Hei E. Keng mendengar suara tersebut tampaknya bergema dari suatu tempat yang amat jauh, maka dalam sekejap mati saja orangnya sudah muncul di hadapan pemuda tersebut. Dari sini dapat dibuktikan betapa sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang pendekta tersebut. Diam-diam Hei E. Keng terkejut juga setelah menyaksikan kejadian itu. Dengan cepat dia mengawasi ketiga orang pendekta tersebut dengan seksama, ternyata seorang di antaranya memakai lasa berwarna merah tua, sementara dua orang lainnya memakai jubah abu-abu, masing-masing membawa. Senjata sekop dan kelihatannya sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa. Hwa Sio gemuk berjubah merah itu segera menghentikan langkahnya setelah berada lima langkah di hadapan Hei E. Keng. Lalu sambil merangkap tangannya di depan dada, ia menyapa dengan suara halus, apakah si Cu adalah Hei E. Keng? Hei E. Keng manggut-manggut, yaa, benar. Kelihatan sekali Hwa Sio itu agak terkejut, tapi dengan cepat dia memuji kembali ke agungan Seng Buddha. O Min Tohut, lolap sekalian sudah berapa hari ini mendapat perintah untuk mencari jejak si Cu. Apakah disebabkan perbuatanku yang telah membunuh Kau Tim Hwa Sio di Bukit Tai Ang San Tempo hari? Tepat sekali, di samping itu aku pun mendengar orang bilang bahwa panji kebesaran enam partai besar berada di tangan si Cu, untuk itu ku harap si Cu dapat menyerahkan kepadaku dengan segera. Aku terpaksa membunuh Kau Tim Hwa Sio di Bukit Tai Ang San karena waktu itu dia menghalangi niatku untuk bersuah dengan ibuku, sedang mengenai panji kebesaran tersebut, sesungguhnya benda itu tidak berada di tanganku. Berubah hebat paras muka si Hwa Sio berjubah merah itu, segera ujarnya. Panji kebesaran itu mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap enam partai besar, apabila si Cu tidak bersedia menyerahkannya kepadaku, jangan harap kau bisa tinggalkan Bukit ini barang selangkah pun. Fang Yan Hoa yang mendengar perkataan tersebut segera berseru dengan gusar. Bukankah sudah dibilang benda itu tidak berada di tangannya, mengapa sih kasih Hwa Sio gede begitu tak tahu aturan. Sebaliknya Hei E. Kang berkata dengan suara dingin. Kau mengatakan aku tak bisa meninggalkan Bukit ini. Barang selangkah pun? HMM, aku justru akan pergi dari sini. Mau apa kau? Tak ada salahnya untuk dicoba bentak Hwa Sio berjubah merah itu keras-keras. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu Hei E. Kang mengawasi ketiga orang Hwa Sio yang berada di hadapannya lekat-lekat lalu bentaknya dengan suara dingin. Mampus bila ada yang berani menghalangiku. Dengan langkah lebar dia segera berjalan meninggalkan tempat tersebut. Beberapa kali suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Dua orang Hwa Sio berjubah abu-abu itu menggerakkan senjata sekopnya dan mendesak maju secepat sambaran kilat. Mereka bertindak cekatan untuk menghadang jalan pergi anak muda tersebut. Ingin mampus nampaknya kalian berdua bentak Hei E. Kang dengan suara nyaring. Begitu ucapan terakhir melompat keluar dari bibirnya, sebuah serangan dasyat telah dilontarkan ke depan. Menghadapi datangnya ancaman, berubah hebat paras muka kedua orang Hwa Sio berjubah abu-abu itu. Mereka tak berani menyambut datangnya ancaman dengan kekerasan, buru-buru mereka berkelit ke samping dengan cepat. Sekali lagi Hei E. Kang membentak keras, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Penaga pukulan yang dasyat dan kuat membuat pasir dan batu beterbangan ke angkasa, dalam sekejap metu ia telah mendesak kedua orang Hwa Sio itu hingga mundur tiga langkah ke belakang. Tak kalah Hei E. Kang bersiap-siap untuk melancarkan serangan berikut, mendadak. Serentetan suara supritan tajam yang tinggi melengking berkumandang dari mulut si Hwa Sio berjubah merah itu. Suara supritan itu tinggi tajam dan melengking, ditambah pula dipancarkan dengan tenaga dalam yang sempurna, tak heran kalau orang yang berada puluhan li dari situ pun dapat menangkap suara tersebut dengan jelas. Dalam pada itu, dua orang Hwa Sio berjubah abu-abu tadi telah menggerakkan senjata sekop masing-masing sambil melancarkan serangkaian serangan gencar ke arah Hei E. Kang. Lima jurus serangan kemudian, Hei E. Kang merasakan bahwa serangan sekop dari musuhnya makin lama semakin cepat dan makin menyerang semakin gencar. Terima kasih telah menonton!